efek doppler efek doppler assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan bahas tentang efek doppler efek doppler itu merupakan ya yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi nah itu untuk pengertiannya tapi taukah kalian efek doppler itu siapa yang menemukannya nah yang menemukan efek doppler pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler jadi rumus dari efek doppler bisa dilihat ya sudah saya tuliskan ya yaitu FP sama dengan V plus min VP per V plus min VS dikali FS tau keterangannya FP itu berarti frekuensi pendengar kalau V itu cepat rambat bunyi VP itu cepatan bunyi dari pendengar VS kecepatan bunyi maaf kecepatan sumber bunyi VS jadi untuk tadi ya beritahu ya V itu cepat rambat di lombang bunyi kalau VS itu kecepatan dari sumber bunyi VP itu kecepatan dari pendengar oke lalu kenapa kok plus min nah disini ada keterangannya kita mau pakai yang plus atau yang min itu pada saat apa ini disini sudah saya tuliskan ya mungkin bertanya ya kenapa kok saya tulis P mendekati S sama dengan plus P menjauhi S sama dengan min S mendekati P sama dengan min S menjauhi P sama dengan plus jadi seperti ini jika pendengar itu mendekati sumber bunyi maka tandanya adalah plus disini ya V plus VP atas ini untuk menutupkan tanda plus min yang atas kalau P mendekati S ya pendengar mendekati sumber bunyi berarti tandanya plus sedangkan jika pendengar menjauhi sumber bunyi ya maka tandanya adalah negatif min V dikurangi VP lalu untuk tanda yang bawah V plus min VS cara menentukannya seperti ini jika dari suaranya sumber bunyi mendekati pendengar maka negatif ya tandanya adalah negatif begitu pun sebaliknya jika sumber bunyi menjauhi pendengar maka tandanya adalah positif dan jika sumber bunyinya itu 0 0 meter per sekon maka disini tidak perlu ditulis jadi hanya V plus min VP per V karena VS nya sama dengan 0 jadi tidak perlu ditulis saya akan memberikan contoh soal dengarkan sebuah mobil pemadam kebakaran dan motor bergerak saling menjauhi motor bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine dengan 400 S dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 300 S jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon maka kecepatan mobil pemadam kebakaran adalah jadi mobil pemadam kebakaran itu adalah sumber bunyinya sedangkan motor adalah pendengar kita langsung ke jawabannya jadi diketahui VP yaitu kecepatan pendengar ya adalah 40 meter per sekon motor bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon VP 40 meter per sekon mobil memadam kebakaran membunyikan sirine dengan 400 S 400 S ya sirine frekuensinya ya S FS sama dengan 400 S dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 300 S VP sama dengan 300 300 300 Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon V sama dengan 340 meter per sekon yang ditanyakan berapa KVS dan antara pendengar dengan sumber bunyi itu saling menjauh yaitu motor dengan mobil pemadam bakaran maka VP nya itu negatif sedangkan VS nya itu positif jadi VP nya itu negatif sedangkan VS VS nya itu positif jadi untuk rumus untuk soal ini VP sama dengan VP per VP sama dengan VP per V plus plus VS dikali FS kita masukkan VP nya 300 300 sama dengan VP VP maaf V 4 340 ya 340 dikurangi VP 400 mak 40 per 340 ditambah VS dikali FS 400 nah lalu bagaimana pengerjakannya kita hitung ini dulu ya 300 sama dengan 340 dikurangi 40 300 per nah 340 plus VS kita tukar dengan 300 300 balik per kali yang silang jadi kita pindah ruas ke sini 340 plus VS sama dengan 300 per kita pindahkan kebawah 300 dikali 400 saya ulang lagi saya ulang sekali lagi jadi kita tukar ya yang harusnya seperti baratnya ini 300 per 1 nah ini perkalian silang satunya kali 300 300 ini kita tukar posisi jadi 340 plus VS sama dengan 300 per kita tukar kita pindah 300 dikali 400 kalau begini kita mudah kita coret coret 1 coret 1 kita masuk lagi 340 plus VS sama dengan 400 kalau begini kita bisa melanjutkan VS sama dengan 400 kita pindah ruas berarti tanda plus jadi dikurangi 340 berapa VS sama dengan berapa 430 60 meter per sekor jadi ini hasilnya baik cukup sekian untuk materi hari ini ya yaitu tentang efek dopler jika masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar oke jangan lupa di subscribe di like komen dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima